Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako Muhammadiyah atau Lazismu memberi peran yang sangat penting bagi penyambung antar muzaki dengan berbagai pihak yang harus disantuni. Peran Lazismu kini semakin dirasakan masyarakat sehingga Lazismu harus terus dirawat, dikembangkan menjadi lembaga yang profesional serta amanah. Muhammad Arifin Lubis, Ketua Lazismu Muhammadiyah Kota Medan dalam wawancara khusus dengan jurnalis TV Musaiful Hadi dan Farhan Tanjung, menguraikan berbagai program Lazismu selama bulan Ramadan. Lazismu hari ini menjadi sebuah lembaga zakat nasional yang telah didirikan di tahun 2016 menjadi sebuah lembaga zakat nasional. Berdirinya di tahun 2002 tentu menjadi sebuah lembaga zakat nasional hari ini dilakukan pada tahun 2016 dan ini memberikan dampak tidak hanya kepada warga persyarikatan tetapi di luar dari warga persyarikatan juga kita berikan dampak terhadap apa yang mungkin kita bisa bantu kepada mereka. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini banyak rangkaian kegiatan yang berdampak untuk para kaum duafa yang kita lakukan di Kota Medan. Tentunya ada sembilan program yang memang ini menjadi kekuatan Lazismu Kota Medan di bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah ini. Dan kita juga membagikan lebih kurang 500 paket Ramadan yang tersebar di seluruh Kota Medan dan salah satunya kita lakukan di Fakultas Agama Islam ini dalam gerakan-gerakan dakwah untuk mendukung gerakan Lazismu Kota Medan. Sementara itu dekan Fakultas Agama Islam UMSU yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Muhammad Korib memujikan peran yang dimainkan oleh Lazismu. Kini peran dan aktivitas Lazismu semakin dirasakan umat. Untuk itu Lazismu harus terus dikembangkan, Pintah Korib. Nah Lazismu adalah sebuah lembaga yang sangat luar biasa di mana mereka menggerakkan filantropi. Dalam konteks ini Lazismu bersama dengan Fakultas Agama Islam memberikan support tidak saja dalam konteks moral tapi juga dalam konteks finansial. Ada beberapa elemen materi yang kita sumbangkan ke adik-adik kita kaum du'afa itu berasal dari Lazismu. Dan Fakultas Agama Islam karena berada di lingkup Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selalu mensinergikan antara kegiatan-kegiatan kampus dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Salah satunya adalah Lazismu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyantunan anak du'afa, anak divabel, dan anak jalanan oleh Fakultas Agama Islam UMSU menjadi program yang mendapat dukungan dari Lazismu Muhammadiyah Kota Medan. Saya Fulhadi, Farhan Tanjung, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.